yang ada di Afrika terus nanti kalau misalnya kita cari ke India nanti ada teroris-teroris yang bikin rusuh di India Utara gitu dimana warga negara Hindu yang baik hati itu dipaksa untuk masuk Kristen ketika mereka sedang beribadah kalau nggak mau nanti ditembak mati-mati semuanya aduh-aduh ini agama kasih kok kasih musibah bisanya mayoritas suami jangka mulai sakau ya bukan satu ini kenyataan silakan dicek di World Population review karena kalian mau ngapain mental victim tahu nggak mengeluh dan mengeluh aja kerjaannya itu ngeluh-ngeluh aja kenapa sih eh ngeluh-ngeluh mulu kerjaannya woi Zang woi nabinya kekristenan bangsa piadab kamu ini orang lagi ngomong belum selesai koce terus saya kasih kesempatan sengaja nggak saya biut sekarang harus saya biut supaya kamu diem tahu nggak bangsa piada kau juga nih macam Muhammad macam Jokowi macam Aruf Amin kau ini piada bangsa kau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala israbil anbiya wal mu'salin Wa ala ahli wa sahbihi ajmahin amma ba'du puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan waktu dan kesempatan berjumpa kembali melalui channel Assalamualaikum satu akidah semoga kita semua dirahmati Allah dan diberi kekuatan serta keteguh hati di dalam iman islam untuk terus meningkatkan iman serta ketakuan kita terhadap Allah subhanahu wa ta'ala baik saudara aku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah debat singkat ya antara saudara muslim kita iaitu triun selair yang mana dia begitu berani dan gagahnya ya masuk ke zum pulzong yang mana disitu diisi oleh para oten-oten yang seringkali menghujat serta memfitnah islam ya nah yang menariknya disini triun selair mampu membuktikan kepada mereka bahwa ajaran yang mereka yakinilah yang sebenarnya selalu membawa masalah serta membawa musibah ya tidak seperti slogan yang sering mereka gaungkan yaitu ajaran kasih dan itu tidak terbukti sama sekali nah ketika triun selair membongkar fakta ini maka seketika itu juga terutama pulzong ya yang mulutnya selalu mengeluarkan umpatan serta hujatan kepada siapapun yang tidak disukainya langsung panik dan kepanasan dan begitu juga dengan para oten lainnya nah bagaimana keseruan video ini nanti kita akan simak bersama namun sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada saudara aku semua yang sudah mendukung channel ini dengan subscribe juga yang baru bergabung jangan lupa subscribe, like serta share-nya oke langsung saja kita simak videonya selamat menyaksikan salam malam salam malam untuk kengkawan saudara-saudari kekristenan yang ada di Indonesia dan di luar negeri cukup kita mesti evaluasi memang negara yang kita cintai ini ya karena memang banyak kekurangan di kiri dan kanan cuman tetap juga kita mesti bersyukur Alhamdulillah kepada Tuhan Allah Azza wa Jalla karena Indonesia ini tidak menjadi negara yang masuk di 10 negara termiskin di dunia dimana banyak 10 negara termiskin di dunia ini mayoritasnya itu isinya diisi oleh negara-negara mayoritas kekristenan contoh misalnya ada Burundi itu kan aduh sangat sedih sekali ya karena sudah menyembah Yesus tapi tetap saja miskin gitu atau enggak ada Sierra Leone Sierra Leone Eritrea sama Republik Afrika Tengah yang kita tahu ada teroris Tritunggal yang meledak terminal disananya sehingga banyak kepolisian yang meninggal di Republik Afrika Tengah itu karena pemimpinnya yang dianggap Nabi juga sama seperti Zhang yaitu Joseph Kony dia ingin mendirikan negara berdasarkan 10 perintah Tuhan disana itu yang terjadi apa? yang terjadi hancur sudah itu Republik Afrika Tengah gara-gara ingin mendirikan sebuah negara teokrasi seperti di jaman medieval sana gitu ini yang perlu kita syukuri itulah kenapa ada di Indonesia kenapa kita mesti bersyukur ada di Indonesia karena kita tidak seperti Republik Afrika Tengah Zimbabwe Venezuela itu kan aduh sedih tau gak sedih kenapa bisa begitu ya karena tidak mayoritas Islam disana disana mayoritasnya kekristenan sehingga bikin susah negara disana gitu kan apalagi teroris-teroris kekristenan kita tahu sendiri ya mereka sangat terorganisir gitu mereka bisa menguasai teritorialnya sangat advance gitu contoh itu ada LRE ya Lord Resistance Army dan juga anti-balaka itu yang ada di Afrika terus nanti kalau misalnya kita cari ke India nanti ada teroris-teroris yang bikin rusuh di India Utara gitu dimana warga negara Hindu yang baik hati itu dipaksa untuk masuk kreisten ketika mereka sedang beribadah kalau gak mau nanti ditembak mati-mati semuanya aduh-aduh ini agama kasih kok kasih musibah bisanya cuman ya beruntunglah Indonesia masih dan akan selalu mayoritas islam ya kamu lagi sakau ya bukan sakau ini kenyataan silahkan dicek di World Population Review datanya ada di sana datanya ada di sana kok masih ini masih tinggal di tenda di Jerman sana biar saya yang jawab boleh gak ini jawab dulu gua lagi nanya masih tinggal di tenda di Jerman iya atau udah punya rumah kamu di Indonesia di Indonesia apa kenapa gua di Indonesia enak enak gua tentram disini gua makan di warteg 15 ribu mungkin ke kristenan merasakan di persekusi enak enak gua tentram disini gua makan di warteg 15 ribu mungkin ke kristenan merasakan di persekusi itu makan di warteg 75 ribu mungkin ya beda dengan islam mungkin gitu ya mungkin-mungkin gitu karena kalian mau apa ya mental victim tau gak mengeluh dan mengeluh aja kerjaannya itu ngeluh dan ngeluh aja kenapa sih eh ngeluh-ngeluh mulu kerjaannya woy Zang woy nabinya ke kristenan sebentar mungkin saya komentar boleh gak oh iya silahkan silahkan iya jadi kamu bisa denger dulu gak ini gua dengerin dari tadi lu gak ngomong-ngomong eh dengerin lu ha kalau saya lagi ngomong jangan dibantah jangan sinyal lu putus-putus bukan salah gua kalahin lu putus lu gak bisa ngatur sinyal makanya beli rumah yang bener kayak jangan ditenda lu tinggal di Jerman gak bisa minta ke yang donatur lu dibeliin rumah disana ini 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 apa yang ngomong ini tampakkanlah wajahmu silahkan dilihat aja channelnya silahkan dilihat channelnya nah ini belakang rumah saya lihat wah rumah orang itu jangan di aku-akuin lah rumah lu tuh tenda di Jerman itu eh Jerman ke Belanda lah daerah situ tuh liat-liat lu lu keluar rumah aja dia nggak bisa lu keluar rumah aja sinyal lu jelek bre coba sedih banget saya pikir gak usah respons orang model begini jangan dipikirin bre dipastikan dipastikan kalau gak ada kalian mesti berdonasi abadi untuk Zhang karena Zhang ini adalah domba penebus hujat berikutnya setelah kosman begitu ini orang seperti ini gak perlu ditanggapi ini kalian tuh lucu loh kalian tuh ketika kosman 10 tahun eh belum ya belum kena vonis itu kalian tuh suka begini ya nanti Yesus akan memberikan keadilan kasih Yesus ini sangat terasa gitu kan cuman ketika kosman jebret 10 tahun kena vonisnya gak ada sama sekali Yesus dibahas dibahasnya apa coba Indonesia tidak adil hukumnya Indonesia negara kadrun tidak kami kekristenan kami di persekusi aku mental victim kami agama yang mental victim ini pengunggit bangsa piadak kamu ini orang lagi ngomong belum selesai koca terus saya kasih kesempatan sehingga jalan saya biot sekarang harus saya biot supaya kamu diem bangsa piadak kau juga ini macam Muhammad macam Jokowi macam Aruf Amin kau ini piadak bangsa kau bisa gak kau kasih orang diem supaya orang gantian bicara kalau ngomong bangsa piadak kau macam Muhammad saya mau tanya sama kamu kamu harus jawab ada gak di dunia ada kristenfobia gak ada lah adanya islamophobia lah semua data yang kamu ngomong itu bullshit semua di dunia ini cuma ada islamophobia gak ada kristenfobia goblok loh Eropa pun kristenfobia sampai-sampai dunia harus memerangi islamophobia karena memang terjadi islamophobia goblok dasar loh orang ngomong saya lagi tinggal di rumah saya bilang tinggal di rumah saya nah ini orang ngomong gak pake data goblok loh nah ini nah ini nih salah satunya orang yang piadak ini ya siapa tadi yang jangan dirimu orang begini jangan dirimu sengaja saya lagi mau puas-puasin makin-makin selamat lagi mau anjing-anjing muhammad seolah luas sali tentut ya saya lagi mau makin-makin selamat ini jangan dirimu yang begini-gini ya kokos ya jangan saya sengaja biarin saya lagi mau makin-makin muhammad sama pengikut-pengikutnya nih bajingan bangsa semua anjing semua nih pengikutnya muhammad nih ya udah pergi nih ya jadinya ya jangan diusir kalau begitu ya sengaja kita biarkan saya lagi nunggu-nunggu orang macam begini nih lagi nunggu-nunggu orang begini saya lagi mau cari masalah nih sama orang begini nih alamu ala islam bangsa dan semua mana ada ala islam sanggup tangkap saya nih saya josef paul sang tangkap saya alamu sudah saya azab ala islam sudah jadi kentut masuk ke jamban ya mana ada ala islam sanggup tangkap saya kalau kace siapa yang bilang yesus mau bela kace orang kace tidak memberitakan izin pada Tuhan Yesus mau bela saya yang mau bela Tuhan Yesus kasih tau saya tapi itu dasar pengacarannya kan goblok ngerti gak bukan Tuhan Yesus gak mau tolong kalau memang ala islam sanggup kenapa gak tangkap saya ala islam mana ala islam mana buktikan ala islam itu berkuasa tangkap josef paul sang sampai menser-menser juga kalian gak kalian bisa tangkap saya jangan dibuang ya orang-orang yang tadi itu sengaja buat naikkan rating di dunia tidak ada kristenfobia tidak ada hindufobia tidak ada buddhafobia yang ada islamofobia karena islam ini memang dimana-mana bikin masalah ini orangnya kabur sendiri atau dirimu tadi orang asal ngaku islam pasti bangsa biadab ya kayak orang tadi itu orang ngomong belum selesai sengaja saya biarin sampai dia puas supaya orang tahu gak ada yang bisa buktiin satu miliar buat orang islam tunjukkan punya titip saya kasih satu miliar ya tunjukkan rumah punya titip saya kasih satu miliar kedua tunjukkan ala islam itu ada saya kasih satu miliar lagi ya nah ini rumah saya nih nah ini lagi saya beronovasi tuh ya jangan kan mau beli rumah bundulnya matanya saya beli bisa aduh jangan diusir kalau tadi sengaja buat naikin rating di rumah saya tuh ya anak saya tuh main keyboard tuh sengaja biar pamer goblok orang islam tadi ya saya pati itu orang islam tadi ya makanya jangan diusir kalau begitu kita sudah lama gak kemaskan orang goblok biar jangkowi pun bangsa ya ada aktif tidak adilan di depan mata didiem kan itu presiden bangsa hadap tuh wafir presidennya apalagi ya bangsa hadap juga apakah bersyukur tinggal di Indonesia enggak saya kasihan sama Indonesia makanya saya masih kasih makan Indonesia ya saya kasihan sama Indonesia saya kasih makan Indonesia jangan diusir kalau kayak tadi ya kita semuanya tinggal di luar negeri itu kita masih bikin som begini karena kasihan sama Indonesia kere di Eropa mana ada orang kere kayak di Indonesia sampai di jalan-jalan begitu enggak ada kalau ada pun itu pasti orang Islam yang keleleran imigran-imigran dari Arab itu sana yang tidak ditolak yang ditolak sama Arab Saudi yang terpaksa harus berlari ke sini ke negeri orang kafir enggak ada ya sampai di sini ketakutan sama orang Islam makanya dibikin organisasi anti-islamofobia ya bahkan Paus pun membuat organisasi tersebut karena Islam ini memang ditakuti di mana-mana bangsa biadab semua orang-orang ini kayak orang tadi itu ya orang asal laku Islam bangsa biadab pokoknya ya orang laku Islam bangsa biadab ya itu contohnya KC di keum 10 tahun ya mana ada sih bersyukur di Indonesia goblok ya orang asal udah masuk pada Corona langsung mati aja pokoknya di sini lah Corona di entertain kita dikasih makan saya kena Corona 14 hari dikasih makan tinggal di resort di Indonesia kamu kena Corona mati aja pokoknya ya jangan masuk rumah sakit aja mati aja kamu masuk rumah sakit buktinya udah banyak ya aduh kamu nih orang Islam nih goblok kalau enggak goblok enggak Islam ini cuman jangan diusir ya kalau kayak tadi ya kesempatan saya misu-misu kesempatan saya maki-maki orang-orang Islam di Indonesia ini yang diusir kalau begitu ya saudara-saudara saya tadi lagi berkebun tuh ya selesai tadi ini masih hujan-hujan saya berkebun tadi karena memang saya waktunya tadi cuman bisa jam-jam segini oke ini lanjut dulu nih nah saudara-saudara semuanya kita sudah dengarkan tadi bagaimana keberanian dari seorang triun selair ya yang mencoba masuk ke zoom pulzong yang mana disitu dipenuhi para oten-oten yang seringkali menghujat serta memfitnah Islam dengan kata-kata kotor ya dan terbukti tadi juga terjadi hal serupa karena triun selair membuka fakta dan data yang dapat dibuktikan kebenarannya tentang bagaimana kekristenan itu sendiri yang mana selalu menimbulkan banyak permasalahan ya terutama di negara-negara yang penduduknya mayoritas kristen nah dengan adanya fakta yang diungkap oleh triun selair tadi maka reaksi dari para oten-oten ini terutama si pulzong ya yang mana dia adalah seorang pengecut ya yang hanya bisa mengeluarkan kata-kata kasar umpatan serta cacian terhadap siapa saja yang berseberangan dengan dirinya dan ini tentu menunjukkan bagaimana ajaran yang dia pegang ya sehingga tidak mempunyai kontrol tidak mempunyai batas terutama di dalam berdiskusi ataupun berdebat lain halnya kita di muslim tentu kita mempunyai adab serta etika karena memang sudah dicontohkan oleh baginda Rasulullah s.a.w. dengan menunjukkan akhlak yang mulia memang sulit untuk meniru sepenuhnya paling tidak kita sudah mempunyai patokan yang harus kita usahakan supaya Islam tersebut benar-benar tercermin dari diri seseorang nah berbeda dengan pulzong barusan kita sudah melihat bagaimana sikap arogannya dan tentunya ini tidak jauh berbeda dengan keyakinan yang dia pegang saat ini nah demikian saudara aku semuanya dapat kita ambil kesimpulan bahwa para oten ini kalau sudah berbicara dengan data serta fakta maka mereka tidak akan mampu untuk memberikan jawaban yang baik ya dan malahan mereka terbawa emosi kemudian menyampaikan kata-kata kotor serta hujatan kepada lawan debat ataupun diskusinya dan terima kasih atas perhatiannya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati